Intro Kementerian Pertanian melalui balai uji terap teknik dan metoda karantina pertanian meluncurkan 4 inovasi perlakuan tindakan karantina pada hari Selasa 2 Juli 2019. Inovasi ini berkaitan dengan upaya mengejut produk ekspor pertanian yang bersih dari penyakit dan sehat sebagai syarat agar diterima oleh mitra dagang di luar negeri. Sudah berjalan selama 2 tahun, 4 inovasi teknologi terapan ini terdiri dari Hot Water Treatment dan Perlakuan Fumigasi untuk membebaskan hama dan gangguan organisme pada 4 komoditas, yakni mangga, sarang walet, tanaman hias, hingga kayu lok. Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, ikut meresmikan langkah Kementan dalam perolehan hak patent terhadap keempat inovasi karantina tersebut. Jadi kita selama ini ternyata sudah punya lebih lima puluhan teknologi atau teknik ya, teknik dan matode. Tapi hari ini baru kita seleksi, sementara ini baru 4 yang kita siapkan dulu. Untuk menerbitkan ini, kita tentu harus punya standar proses. Misalnya, kalau produk kita katakanlah kopi misalnya dikirim, lada kita kirim ke luar negeri, itu kan harus dipumigasi dulu supaya itu bebas dari misalnya hama atau OPTK dari karantina tumbuhan kita ini, atau tumbuhan karantina kita ini. Nah itu tentu bagaimana dia menyemprot, bagaimana mempumigasi, bagaimana ini, itu kan harus teruji standar, terstandardisasi. Buah mangga, arum manis, dan gedong menjadi salah satu yang memiliki hambatan untuk tembus ke pasar Korea Selatan, karena diduga membawa penyakit lalat buah jenis tertentu. Oleh karenanya, metode hot water treatment dapat membebaskan mangga dari organisme pengganggu dan siap diekspor ke seantero dunia. Akbar Prakoso, Muhammad Fauzan, Tivitani, menghabarkan. Terima kasih telah menonton!